Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pejuang NIP Pada kesempatan kali ini Admin akan mengajak teman-teman Untuk Mengerjakan soal TWK Dan pembahasannya Sebanyak 35 nomor SKD CPNS 2021 Mari kita mulai Dengan ucapan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita akan mengerjakan paket A Nomor 1 Pancasila Menghargai kebebasan Dan tanggung jawab masyarakat Pernyataan tersebut Mencerminkan bahwa Pancasila sebagai A Ideologi tertutup B Ideologi terbuka C Pandangan hidup D Sumber nilai E Dasar negara Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya Nomor 2 Keadilan sosial menurut Pancasila Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A Setiap orang bebas bersaing D D Perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan C Fakir miskin mendapat pekerjaan yang layak D Tidak dibenarkan adanya perusahaan swasta yang monopoli E E Perusahaan asing diprioritaskan dalam perekonomian Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya Nomor 3 Pada dasarnya Nilai-nilai Pancasila diambil dari A Budaya bangsa kolonial B Budaya negara-negara maju C Budaya asing yang terkenal D Budaya yang berasal dari paham-paham di dunia E Budaya sendiri yang mengakar kuat dalam jiwa bangsa Jawaban yang benar adalah E Berikut penjelasannya Nomor 4 Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka Karena memiliki nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat Indonesia Dalam hal ini Pancasila memiliki dimensi A Dimensi idealitas B Dimensi realitas C Dimensi subjektivitas D Dimensi normatif E Dimensi objektivitas Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya Nomor 5 Gedung Chausang In Yang kini dikenal dengan sebutan gedung Pancasila Pada zaman Belanda digunakan sebagai A Gedung Permusyawaratan B Gedung Perwakilan Rakyat C Pusat Pemuda Rakyat D Gedung Perintis Kemerdekaan E Kantor Berita Jepang Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya Pada waktu Indonesia membentuk RIS Undang-Undang Dasar 1945 945 A Tidak berlaku sama sekali di Indonesia B Hanya berlaku beberapa pasal C Masih berlaku di wilayah Jakarta D Masih berlaku di seluruh Indonesia E Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS Jawaban yang benar adalah E Berikut penjelasannya Nomor 7 Kapan amandemen ketiga dilakukan? A 9 November 2001 B 9 November 2002 C 9 November 2003 D 9 November 2004 E 9 November 2005 Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya Nomor 8 Jumlah pasal pada undang-undang setelah amandemen adalah A A 70 pasal B 65 pasal C 73 pasal D 83 pasal E 80 pasal Jumlah pasal Jawaban yang benar adalah C Berikut penjelasannya C Berikut penjelasannya Nomor 9 Macam dan harga dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal A A 23 A 23 A B 23 B C 23 C D 23 D E 23 E Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya Nomor 10 Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini Tetapi, cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma A Agama B Kesusilaan C Kesopanan D Adat istiadat E Hukum Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya Nomor 11 Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan A Ketuhanan yang Maha Esa B Kemanusiaan yang adil dan beradab C Persatuan Indonesia D Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan E Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban yang benar adalah E Berikut alasannya Nomor 12 Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 Menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia Budi Utomo diketuai oleh A Dr. Wahidin Sudirohusodo B Dr. Sutomo C Insinyur Soekarno D Haji Saman Hudi E Ali Sastro Amijoyo Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya Tiga belas Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendikia dan sesuai dengan pikiran keadilan Dinamakan A Demokrasi B Oligarki C Monarki D Tirani E Aristokrasi Jawaban yang benar adalah E Berikut penjelasannya Empat belas Daerah penghasil boskit di Indonesia adalah A Bontang B Pulau Buru C Lapangan Arun D Pulau Tarakan E Pulau Bintan Jawaban yang benar adalah E Berikut penjelasannya Penjelasannya Gujang merupakan senjata tradisional yang berasal dari A Sumatera Barat B Jawa Barat C Sulawesi Selatan D Kalimantan Barat E Aceh Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya 16 Salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 lain dalam KTT di Tronto kemarin adalah A Menuntaskan pemulihan ekonomi global B Mempercepat perdagangan bebas C Mengurangi emisi gas rumah kaca D Pemberian dana bantuan kepada negara miskin E Memberikan bantuan program ekonomi kepada negara G20 yang berkembang Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya 17 Kemerdekaan Indonesia diakui Belanda pada tanggal A 1 Maret 1949 B 27 Desember 1949 C 13 Agustus 1950 D 17 Agustus 1945 E 25 Agustus 1945 Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya 18 Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah A Bill of Reich B Atlantic Carter C Magna Carta D Perjanjian First Scientist E Persetujuan Winner Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya 19 Yang bukan merupakan hak anggota MPR adalah A Hak memilih dan dipilih dan hak menentukan sikap B Hak imunitas dan hak protokoler C Hak angket dan hak interpelasi D Hak membela diri dan hak imunitas E Hak keuangan dan administratif A Jawaban yang benar adalah C Berikut penjelasannya 20 Menurut Aristoteles Monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh A Seseorang demi kepentingan pribadi B Seluruh rakyat demi kepentingan umum C Sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum D Sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompok E Satu orang demi kepentingan umum Jawaban yang benar adalah D Berikut penjelasannya 21 Manakah dari pernyataan di bawah ini Yang menjelaskan arti dari referendum A Referendum adalah Kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung Yang menyatakan setuju atau tidak setuju Terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 B Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung Yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang C Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung Yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi D Semua jawaban salah E A dan C Benar Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya 22 Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa Yang dari daerah ke desa Untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan Sarana Sarana Dan prasarana serta sumber daya manusia Dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya Dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan Merupakan bentuk pengaplikasian asas penyelenggaraan otonomi daerah yang disebut A Asas tugas perbantuan B Asas desentralisasi C Asas dekonsentrasi D Asas efisiensi E Asas keterbukaan Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya 23 Peraturan perundang-undangan tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah A Pancasila B Undang-Undang Dasar 1945 C Ketetapan-ketetapan MPR D SuperSmart E Undang-Undang Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya 24 Kegiatan berikut ini Yang termasuk dalam partisipasi konvensional adalah A A A Demokrasi Demokrasi B Konfrontasi C Pengajuan petisi D Membayar pajak E Voting Jawaban yang benar adalah E Berikut penjelasannya 25 Kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah Dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah A Pembinaan kesadaran warga negara B Pengembangan proyek-proyek yang strategis C Penegapan hukum secara konsisten C Penghutan pajak yang profesional C Peningkatan usaha kecil Jawaban yang benar adalah C Berikut penjelasannya 26 Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis Pada intinya adalah Adanya keseimbangan Adanya peningkatan kinerja Lembaga-lembaga negara Serta adanya A Kemauan pimpinan nasional B Pengawasan yang ketat C Kebebasan pers D Pemisahan kekuasaan secara tegas E Dominasi partai politik Jawaban yang benar adalah D Berikut penjelasannya 27 Berikut yang merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno Kecuali Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah C Berikut penjelasannya 28 Yang bukan merupakan pelopor terbentuknya ASEAN dalam deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah A A H Adam Malik dari Indonesia B Tun Abdul Zakir dari Malaysia C C C D D D Narsisko Ramos dari Filipina E E T 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 Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya 29 Berikut ini merupakan salah satu bunyi dari gerakan 3A adalah A Jepang Pemimpin Asia B Jepang Saudara Asia C Jepang Pelopor Asia D Jepang Penuntun Asia E Jepang Penguasa Asia Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya 30 Salah satu strategi militer sekutu Menjelang akhir Perang Dunia II adalah A Tentara Rusia menguasai seluruh wilayah Perancis Yang berbatasan dengan Jerman B Membuat garis pemisah yang tegas Antara Blok Barat dan Timur di kota Berlin C Pendudukan Polandia oleh tentara Inggris D Tentara Amerika menduduki seluruh Jerman E Amerika Serikat dan Inggris Memperkuat wilayah Perbatasan Jerman dengan Polandia Jawaban yang benar adalah E Berikut penjelasannya Tiga puluh satu PBB Mempunyai anggota tetap Dewan Keamanan Yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB Ada lima negara besar Yaitu A Amerika Serikat Inggris RRC Perancis Dan Rusia B Amerika Serikat Inggris RRC Jepang Dan Uni Soviet C C Amerika Serikat Inggris Rusia Belgia Dan Belanda D Amerika Serikat Inggris Perancis Indonesia Dan Rusia E Amerika Serikat Perancis Rusia Dan Belgia Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya Tiga puluh dua Norma mampu mengendalikan perilaku manusia Dalam masyarakat Bentuk kalimat pasif Dari kalimat tersebut adalah A Perilaku masyarakat tidak diperkenankan Tidak dapat dikendalikan oleh norma dalam masyarakat B Perilaku manusia Mampu dikendalikan oleh norma dalam masyarakat C Dalam norma masyarakat Mampu mengendalikan perilaku manusia Tidak dapat dikendalikan oleh norma dalam perilaku masyarakat E Norma masyarakat dan perilaku manusia Mampu dikendalikan Mampu dikendalikan Mampu dikendalikan Jawaban yang benar adalah B Berikut penjelasannya 33 Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama Kita harus memulainya Dari bagian terkecil Dari kebersihan lingkungan Yaitu Diri kita sendiri Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana Seperti tidak membuang sampah sembarangan Dan senantiasa menjaga kebersihan diri Setelah berhasil dari diri kita Kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat Seperti keluarga dan tetangga Dengan terciptanya kesadaran bersama Kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat Berdasarkan isinya Bacaan di atas termasuk jenis karangan A Narasi B Deskripsi C Eksposisi D Persuasi E Analisis Jawaban yang benar adalah D Berikut penjelasannya 34 Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata A A Kuat B Sekolah C Saudara D Tendang E E Ran Tau Jawaban yang benar adalah C Berikut penjelasannya 35 Pola kalimat Indonesia pernah juga berjaya Sama dengan pola kalimat A Dagangan mereka kadang-kadang tidak laku B Dia bersedia berkorban demi kepentingan negara C Puisi itu ditulis untuk sahabatnya yang telah tiada D Uangnya disimpan di dalam lemari E Kami bertemu orang itu di Indonesia Jawaban yang benar adalah A Berikut penjelasannya Hore Skornya 175 Nah Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar Lebih bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih